Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda mengaku menyatakan tim pemenangan nasional Anies Muhaymin akan fokus pada sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Untuk pengajuan gugatan ke MK, Huda mengaku pembuktiannya terfokus pada peristiwa pasca pemilu. Sedangkan dugaan kecurangan sebelum pemilu, PKB tetap berjuang melalui hak angket di DPR. Sejauh ini saudara hasil rekapitulasi suara nasional pasangan Anies Muhaymin unggul di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Yang dikeluhkan dan yang sedang menjadi perbincangan publik itu kan pra-TPS. Jadi pra-relevan kita menggunakan hak politik konstitusional melalui hak angket. Pasca TPS kita ngomongin soal kewenangan di MK. Sementara itu saudara TKN Prabowo Gibran tegaskan ranah gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi hanya terfokus pada penetapan hasil pemilu. Sedangkan gugatan merujuk pada proses yang diduga curang secara terstruktur, masif dan sistematis berada di ranah bawah seluruh. Gugatan itu kan nanti bukan antar Partai Peserta Pemilu, bukan antar Paslon. Gugatan itu dialamatkan kepada keputusan KPU yang nanti akan memenangkan pasangan 02 yang digugat adalah keputusan KPU terhadap hal itu. Dan kemudian kita akan memperkuat keputusan KPU bahwa sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan kepada KPU atas kemenangan 02 adalah sangkaan dan tuduhan yang lemah, tidak berdalil, tidak berdasar, tidak terbukti.